Halo semuanya, balik lagi di Carlos Auto Project All new Vios limo, sporty luxury, warna kuning tahun 2016 ini dia unitnya, langsung kita bahas aja ya, langsung kita bahas dari bagian depan bagian depan mobil ini, headlampnya udah kita custom ini RGB color, jadi dia ada warna-warninya terus di bawah kita udah pasangin juga foglamp foglamp-foglamp Pro-G, udah pakein bodykit juga, bodykit hackers nah ini untuk bagian depan kita udah pasangin juga DRL di bawah jadi tampilannya bener-bener sporty nah untuk warna mobilnya, warna mobilnya ini di STNK kuning dan kita kasih kombinasi hitam di bagian atas supaya tampilannya lebih sporty nah ini untuk di bagian depan sekarang langsung kita bahas bagian samping mobil ini ini bagian samping mobilnya, jadi mobil udah kita pasangin velg ring 16 pake ban baru, ditambahin sedikit aksen sticker hitam garis ke belakang, jadi tampilannya lebih sporty di bagian spion, bagian spion ini juga udah kita pasangin spion elektrik retrek, jadi pada saat mobil terkunci dia akan menutup dan pada saat mobil nyala, dia akan terbuka nah ini mobilnya juga udah dilengkapin remote start stop engine jadi pada saat mau nyalain mobil, kita bisa dari luar nah ini contohnya, saya nyalain dari luar nanti spionnya akan terbuka sendiri nah mesin mobil nyala dan spion akan terbuka begitu pun kalau untuk matiin mobilnya ini bisa melalui remote juga nah mesinnya mati mobil belum terkunci setelah kita kunci mobilnya nah spionnya akan melipat sendiri nah itu untuk di bagian samping ini bagian sampingnya, tampilannya langsung kita cek ke bagian belakang apa aja yang dipasang di bagian belakang mobil ini nah ini dia di bagian belakang mobilnya untuk di bagian belakang, itu lampu stopnya udah kita custom ini kita custom lampu stop terus kita udah pasangin juga kamera parkir dan untuk di bagian bawah di bagian bawahnya juga udah kita pasangin DRL lampu DRL lampu stop dan kenal potnya ini double muffler jadi suaranya ini lumayan kita pasangin double muffler jadi tampilannya kelihatan lebih sporty nah ini untuk di bagian belakang sekarang langsung kita cek ke bagian dalam mobilnya apa aja yang dipasang ini bagian interiornya untuk di bagian door trim kita kasih warna kombinasi krem dan hitam di bagian power window nya juga kita pasangin aksen panel wood begitu pun di bagian dashboard nya nah untuk setirnya kita udah pasangin audio steering jadi ada tombol-tombol nya dan semua ini aktif untuk di bagian spion kita udah pasangin spion electric retrack terus di bagian start stop engine nya juga jadi udah gak pakai kunci lagi jadi kunci ini nanti kita tutup ini sengaja saya buka dulu biar kelihatan jadi kunci ini nanti kita tutup start stop engine nya dari sini atau dari remote nah ini untuk di bagian interior dan untuk di bagian audio nya bagian audio nya ini udah kita pasangin audio android 10 in kita kasih aksen panel wood juga untuk di bagian audio dan untuk jok nya ini sesuai permintaan dari pembeli nya jadi konsumen nya pengen kombinasinya warna krem dan kuning nah ini jok nya jok patent ditambah lagi kita pasangin karpet krem dan di bagian plafon juga udah kita custom jadi tampilannya senada dengan jok nya jadi tampilannya manis banget nih bagian dalamnya begitu pun setirnya juga udah kita custom nah ini untuk di bagian dalam oke terima kasih yang udah ikutin video ini dari awal video sampai di akhir jadi yang mau pesen gak usah ragu dan gak usah khawatir langsung aja hubungin nomor whatsapp yang ada di video ini atau yang ada di deskripsi jadi langsung whatsapp aja ke Carlos Auto Project detail aksesoris nya apa aja mulai dari paket elegan sporty sporty luxury facelift atau apapun komunikasiin aja karena kita akan upgrade sesuai budget dari teman-teman semua oke terima kasih jadi yang mau cari unit mobil x taxi langsung aja ke Carlos Auto Project ikutin terus video-video yang lainnya di Carlos Auto Project selamat menikmati selamat menikmati